5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik di kelas 3 Kita belajar di tema 1, subtema 4 pembelajaran yang pertama Subtema 4 ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan Kita langsung saja ya ke materinya Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak Perkembang biakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik Perkembangan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan Mari kita mempelajari perkembang biakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan Kamu sudah mengetahui cara perkembang biakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya Perhatikan gambar berikut kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya Nah ini ada gambar adik-adik Ini gambar bermacam-macam tumbuhan dari singkong lalu ada pisang dan lain sebagainya Nah kita baca dulu bacaannya Pertumbuhan tanaman Tanaman sama dengan mahu hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembang biakan Ada tanaman yang mengalami perkembang biakan secara alami Ada juga tanaman yang mengalami perkembang biakan secara buatan Perkembang biakan alami dapat dengan biji atau tunas Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora Jadi perkembang biakan alami ini contohnya adalah perkembang biakan tumbuhan Dengan menanam bijinya atau tumbuh tunasnya Bisa juga dengan umbi dan spora Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah Pohon mangga, pohon jeruk, dan semangka Nah ini disini juga ada pisang Itu dengan tunas nantinya ya Disini ada pohon papaya, ada rambutan, ada mangga, ada pohon jambu Itu semuanya perkembang biakannya dengan cara kita menanam bijinya Tanaman yang berkembang biak dengan tunas Contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek Nah disini ada tanaman yang berkembang biak dengan cara tumbuh tunas Nah biasanya tunas itu berada di sekitar tumbuhan mereka yang sudah besar Atau tumbuhan induknya Contohnya pisang, pisang itu biasanya di sekitarnya itu akan tumbuh lagi adik-adik Pisang-pisang tunas-tunas kecil begitu yang nantinya akan tumbuh menjadi pohon pisang yang besar Lalu ada juga lidah buaya, ada juga bambu Lalu ada tanaman cocor bebek Nah ini juga tanaman yang berkembang biak dengan tunas Tebu juga termasuk contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas Perkembang biakan buatan adalah proses perkembang biakan tumbuhan dengan bantuan manusia Salah satu contoh perkembang biakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan Nah pencangkokan itu apa tuh Kak Citra? Yuk kita baca Cangkok adalah cara perkembang biakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu Sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain Tidak semua tumbuhan itu bisa dicangkok adik-adik Jadi tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil atau berbiji dua Dan tumbuhan biji terbuka Contohnya adalah seperti ini adik-adik untuk mencangkok Nah ini adalah cara mencangkok tanaman Contoh misalnya kita bisa mencangkok pada tanaman mangga Nah antara mangga mana lagi dengan mangga arum manis misalnya Itu bisa dicangkok nanti hasil buahnya adalah persilangan dari dua cangkok pohon tersebut Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda Tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar Jadi kita mau membuat prakarya sekaligus kita belajar nih tentang bentuk dan warna daun pada setiap tumbuhan yang berbeda-beda Caranya lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini Kalian bisa membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa Atau kalian bisa juga buat untuk diri kalian sendiri di rumah adik-adik Lalu kamu bisa berdiskusi dengan kelompokmu Hal-hal berikut ini Satu, bahan dan alat yang diperlukan apa saja Dua, jumlah daun yang akan dikumpulkan berapa Lalu yang ketiga Banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok berapa Nah, upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh Hal ini dilakukan agar kita tidak merusak tanaman adik-adik Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya Setelah mengumpulkan bahan Siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan Jadi contohnya kalian bisa memakai buku gambar untuk tempat menempelnya Lalu sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama Adik-adik juga bisa memasukkan daun itu ke dalam plastik Baru ditempelkan di buku gambar kalian Setelah ditempel berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya Berikan identitas kelompok pada lembar paling awal Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik Jadi nanti daunnya kalian tempel lalu kalian beri keterangan Contoh nih yang pertama misalnya kalian menempel daun mangga Nama tanamannya adalah pohon mangga Lalu cara berkembang biaknya dengan biji Lalu kalian menempel lagi daun cocor bebek misalnya Nah kalian beri nama Nama tanaman cocor bebek Cara berkembang biaknya dengan tunas Nah kalian bisa tambahkan daun-daun lain yang ada di sekitar kalian Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun Selanjutnya lakukan kegiatan berikut Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut dengan kerajinan mozaik Nah ini adalah contoh karya seni yang menggunakan daun Jadi kalian menghias gambar yang sudah jadi dengan tempelan-tempelan daun kering Itu disebut dengan kerajinan mozaik Bagaimana cara membuat kerajinan mozaik ini Ikuti langkah-langkah berikut ini Pertama ambillah beberapa helai daun yang sudah cering Yang jatuh ya adik-adik ya Probek daun kering menggunakan tangan atau menggunakan gunting Tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini Nah disini contohnya adalah gambar bunga Kalian bisa membuat gambar yang lain Seperti gambar kacitra yang tadi juga bisa adik-adik Kalian tinggal tempelkan potongan daun yang sudah kalian potong kecil-kecil Nah itu cara membuat kerajinan mozaik dari daun yang sudah kering Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan Biji tanaman itu berbeda-beda bentuk dan warnanya Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan Untuk membuat karya kerajinan mozaik juga Jadi selain kita memakai daun kita juga bisa memakai biji-bijian Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini Nah ini dari biji-bijian adik-adik Kalau yang tadi dari daun ya Kerajinan mozaik dari daun dan biji-bijian Kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing ya adik Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian Pak guru memiliki 10 biji kacang merah Yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak Berapa banyak biji kacang merah yang akan diterima setiap kelompoknya Nah di subtema ini kita akan belajar tentang pembagian Tentu kalian masih ingat materi di kelas 2 tentang pembagian Pembagian itu bisa dikerjakan dengan pengurangan berulang yang sampai hasilnya 0 ya Jadi hasil akhirnya 0 baru nanti kita akan tahu Berapa banyak pengurangan berulang Nah itu adalah hasil dari pembagian Nah disini kita ada pembagiannya adalah 10 dibagi 2 Karena ada 10 biji kacang merah yang dibagikan kepada kedua kelompok Nah berarti bentuk pembagiannya 10 dibagi 2 Yuk kita ingat-ingat lagi materi kelas 2 10 dibagi 2 itu bisa kita cari dengan pengurangan berulang Berarti 10 dikurangi 2 terus menerus Sampai nanti hasil akhirnya adalah angka 0 ya Berarti 10 dikurangi 2 dulu Ya ada 8 Belum Belum angka 0 ya adik-adik ya Lalu 8 ini kita tulis di bawahnya 8 dikurangi 2 Sama dengan 6 Ternyata belum juga Lalu kita tulis lagi 6 dikurangi 2 6 dikurangi 2 sama dengan 4 Lalu 4 dikurangi 2 sama dengan 2 2 dikurangi 2 sama dengan 0 Ya Jadi disini ada pengurangan Sudah 0 ya adik-adik ya Jadi ada pengurangannya ada 1 2 3 4 5 Maka kita bisa tulis dalam bentuk panjang 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2 sebanyak 5 kali Karena coret-coret kita disini Pengurangan berulangnya sebanyak 5 kali Berarti 10 dikurangi 2 Dikurangi 2 Dikurangi 2 Dikurangi 2 Dikurangi 2 sama dengan 0 ya Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5 Bukan hasilnya angka 0 ini adik-adik Tapi jumlah pengurangan berulangnya ini adalah 5 Jadi 10 dibagi 2 itu 5 Jadi banyak kacang merah yang diterima setiap kelompok ada 5 Begitu adik-adik Sudah ingat pembelajaran kelas 2? Nah kelas 3 ini angkanya akan lebih besar lagi Kita lihat contohnya Untuk bilangan yang lebih besar Pembagian dilakukan seperti berikut ini Misalnya 52 dibagi 2 Nah adik-adik kita akan belajar namanya porogapit Nah bagaimana caranya kak? Kita coret-coret dulu nih Seperti ini caranya Nah ini tandanya ya porogapit Nah ini tanda bagi ya adik-adik ya Lalu kita tulis angka 52 nya disini nih 52 Nah lengkungan ini kita anggap sebagai pembaginya 52 dibagi 2 Lalu cara pertama bagaimana kak Citra? Nah dari 52 ini kita ambil satu angka yang paling depan dulu Yaitu angka 5 5 ini kita bagi 2 Nah kita coret-coret disini nih 5 dibagi 2 Sama dengan titik-titik Kita cari tahu Dengan pengurangan berulang sampai hasilnya 0 Nah 5 dikurangi 2 sama dengan 3 3 dikurangi 2 sama dengan 1 1 dikurangi 2 apakah bisa adik-adik? Tidak bisa Berarti hasil akhirnya nanti tidak 0 disini Nah tidak apa-apa adik nanti karena Di belakangnya ada angka-angkanya lagi Nah ada berapa pengurangan ini? Ada 2 Tapi punya sisa 1 Nah kita tulis nih Hasilnya 5 dibagi 2 itu 2 Sisa 1 Nah 2 nya ini Sisanya kita Singkirkan dulu adik-adik 2 nya ini kita tulis di atas sini nih Nah ini hasilnya Berarti 5 dibagi 2 itu 2 Walaupun nanti sisa 1 5 dibagi 2 sama dengan 2 Sekarang kita balik adik-adik Kalau dari atas ke bawah Tadi ya dari bawah ke atas Itu kita bagi Tapi dari atas ke bawah ini kita kali adik-adik Nah 2 dikali 2 2 dikali 2 ada 4 Nah 4 nya ini kita tulis di bawah angka 5 Nah seperti ini Lalu kita kurangi adik-adik 5 dikurangi 4 adalah 1 Nah sekarang kita turunkan angka belakangnya Yaitu angka 2 Bertemulah 12 Kita naikkan lagi Ingat Kalau naik itu dibagi 12 dibagi 2 Kita corek-corek disini adik-adik 12 dibagi 2 Kita buat pengurangan Berulang sampai hasilnya 0 12 bagi 2 12 dikurangi 2 Sama dengan 10 10 dikurangi 2 8 Nah belum 0 juga 8 dikurangi 2 6 6 dikurangi 2 4 4 dikurangi 2 2 2 dikurangi 2 Karena pengurangnya 2 semua 2 dikurangi 2 0 Nah kita hitung nih Pengurangan berulangnya ada berapa 1 2 3 4 5 6 Berarti 12 dibagi 2 Sama dengan 6 Nah kita tulis disini 6 nya Kita tulis disini Lalu dari atas ke bawah kita apakan tadi Ya kita kali 6 dikali 2 6 dikali 2 Itu sama dengan 12 Nah kita tulis disini nih 12 nya Di bawah angka 12 juga Diurutkan ya 2 1 Lalu kita kurangi Sama dengan 2 Kurangi 2 0 1 Kurangi 1 juga 0 Nah sekarang kita tahu Hasilnya Adalah 52 dibagi 2 Sama dengan 26 Itu kalau memakai cara pengurangan berulang Korogapitnya ini memakai cara pengurangan berulang yang ini Nah sebenarnya ada cara yang lebih singkat adik-adik Kalau adik-adik sudah hafal perkalian Nah ini adalah kebalikan Dari perkalian Maksudnya bagaimana Kak Citra? Nah Kak Citra punya contoh disini Sebuah perkebunan Memberikan 126 bibit pohon mangga Untuk Udin Dan 5 Orang temannya Pemilik pekerbunan Ingin memberikan bibit kepada 6 anak Sama banyak Berapa bibit pohon Yang diterima oleh setiap anak Berarti disini kita tahu Bahwa ada 126 bibit pohon mangga Dibagikan kepada 6 anak Sama banyak Berarti 126 Dibagi 6 Nah caranya sama seperti tadi Kita membuat korogapitnya dulu ya adik-adik ya Kita tulis 126 Dibagi 6 Pertama Yang kita ambil adalah Angka 1 1 dibagi 6 Apakah bisa adik-adik? Tidak bisa Maka yang kita ambil adalah 2 angka Berarti 12 dibagi 6 Nah 12 dibagi 6 ini Bisa kalian cari dengan pengurangan berulang tadi Tapi disini Kak Citra akan mencoba memakai Cara perkalian Bagaimana Kak caranya? Nah caranya seperti ini Kita balik Titik-titik Dikali 6 Hasilnya harus 12 Nah kita cari tahu nih Di titik-titiknya ini berapa? Berapa kali 6 harus 12? Kita coba Kalau 1 kali 6 Tidak mungkin ya adik-adik 12 Nah kita coba di angka 2 2 dikali 6 Ya 2 dikali 6 itu 12 loh Sama berarti Kak Nah yang kita pilih adalah Angka 2 Berarti 12 dibagi 6 itu adalah 2 Lalu 2 ini kita letakkan disini nih Nah 2 ya kita tulis disini Lalu kita turun ke bawah Ingat Kalau turun ke bawah itu dikali-kali 2 dikali 6 Sama dengan 12 Ini ya sudah ada perkaliannya Lalu kita kurangi 2 kurangi 2 0 ya 1 kurangi 1 0 juga Lalu 0 karena di depan ini Tidak perlu Kita anggap ya adik-adik Kita turunkan angka 6 Lalu angka 6 ini kita bagi dengan 6 Naik ke atas lagi ya 6 dibagi 6 Sama dengan Ingat kalau ada angka Yang sama dengan pembaginya Misalnya 6 bagi 6 Itu pasti jawabnya adalah 1 7 bagi 7 1 10 bagi 10 1 adik-adik Berarti disini 6 Dibagi 6 Itu jawabnya 1 1 ini kita tulis di belakang Angka 2 Nah sekarang kita turun Turunnya tadi diapakan adik-adik Dikali 1 kali 6 Ya jawabnya 6 Lalu kita kurangi 6 dikurangi 6 0 juga Jadi hasil akhirnya adalah 21 Ini jawabannya adik-adik Jadi 126 dibagi 6 adalah 21 Kalimat kesimpulannya Jadi bibit pohon yang diterima oleh setiap anak Ada 21 Menurut adik-adik lebih mudah yang mana Menggunakan pengurangan berulang Atau mencari kebalikannya Yaitu perkalian ini Kita lihat contoh berikutnya Budi membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya Setiap anak mendapat biji salak sama banyak Berapa banyak biji yang diterima setiap anak Maka kita pakai pembagian seperti tadi ya 153 dibagi 3 Kita buat dulu tandanya seperti ini Lalu kita tuliskan 153 dibagi 3 Pertama kita bagi dulu 1 dibagi 3 Ingat adik-adik Kalau angka disini lebih kecil Otomatis tidak bisa dibagi Maka kita ambil 15 15 dibagi 3 sama dengan titik-titik Kita coret-coret dulu Lalu kita ubah dalam perkalian Kita balik supaya cepat adik-adik Titik-titik dikali 3 sama dengan 15 Nah kita cari tahu dulu Mau berapa contohnya Kak Citra isi disini dengan angka 3 3 dikali 3 9 Wah belum 15 Kak Citra Oke kita ganti lagi angka 3 ini Kita ganti dengan 4 ya 4 kali 3 12 Oh belum juga Kak Citra Kita coba setelah angka 4 Angka 5 5 dikali 3 15 Ternyata sama dikali 15 Berarti kita pilih angka 5 Jadi 15 dibagi 3 itu jawabnya adalah 5 Nah 5 ini kita tulis disini Ya Jadi 15 ini dibagi 3 sama dengan 5 Lalu kita turun ke bawah 5 dikali 3 Berapa 5 dikali 3? Nah disini masih ada nih corot-corotan kita 5 dikali 3 adalah 15 Baru kita kurangi 5 dikurangi 5 0 1 dikulangi 1 0 juga Lalu kita turunkan angka 3 Nah 3 disini Kita naikkan ke atas Berarti 3 nya dibagi 3 Berapa 3 dibagi 3? Ayo ingat tadi pesan Kak Citra Ya Jika dibagi dengan angka yang sama Maka hasilnya adalah 1 Berarti 3 dibagi 3, 1 Kita tulis disini Setelah kita tulis 1 disini Kita turun ke bawah 1 dibagi 3 1 dibagi 3 Maaf 1 dikali 3 1 dikali 3 sama dengan 3 Baru kita kurangi 3 dikurangi 3 0 Nah Ketemu nih adik-adik 153 dibagi 3 Sama dengan 51 Kesimpulannya Jadi banyak biji yang diterima setiap anak Ada 51 buah Begitu ya adik-adik Coba kalian berlatih tentang Pembagian seperti ini Demikian tadi adik-adik Pembelajaran kita di tema 1 Subtema 4 Pembelajaran yang pertama Mungkin agak panjang ya adik-adik Karena kita baru mengenal tentang Pembagian Semoga Pembelajaran kita hari ini Dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa